Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya, sahabat berasami ketemu lagi di seri 6 kita akan bahas tentang besar sampel dan teknik sampling setelah seri-seri sebelumnya kita membahas beberapa yang lainnya di seri 6 kita akan bahas besar sampel dan teknik sampling baik teman-teman, mari kita mulai bahasan kita hari ini oke, kalau kita bicara mengenai besar sampel besar sampel itu adalah jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi dalam suatu penelitian agar data yang diperoleh itu terpercaya ingat, saya beri warna merah itu pada slide-nya adalah sampel minimal, artinya minimal yang harus dipenuhi kalau lebih bagaimana? kalau lebih boleh, sangat hunjur dan malah oke, terkait dengan besar sampel ini harus kita hitung dengan rumus yang sudah ditentukan di referensi-referensi kita bisa menghitung dengan rumus-rumus yang sesuai dengan teknik sampling yang akan kita pilih dalam menentukan besar sampel penelitian ketika kita akan menyebutkan besar sampel penelitian kita kita tidak boleh asal menyebutkan angka angka keramat yang tersebut adalah angka 30 ingat bahwa angka 30 itu bukan angka keramat jadi kita tidak bisa menyebutkan jumlah sampel hanya dengan menyebutkan jumlah sampel penelitian ini sebanyak 30 orang, tidak boleh dari mana 30? kalau sesuai hitungan rumus ketemu 30 oke, kita boleh pakai angka 30 dan kalau tidak, jangan langsung menyebut angka 30 oke, berikutnya yang penting lagi adalah ketika kita menyebutkan sampel ketemu angkanya berapa dan ketemu angkanya berupa angka pecahan ada koma-komanya maka berapa pun angka di belakang koma itu harus dibulatkan ke atas misal ketemu 75,1 maka pembulatannya jumlah sampelnya menjadi 76 tidak boleh 75 kenapa? karena 75 maka jumlah sampel minimal itu masih kurang sebesar 0,1 unit sampel kalau kurang, berapa pun kurangnya artinya sampling kita tidak memenuhi minimal sampel yang harus dipenuhi oke mesti mengerti ya, teman-teman baik, kita teruskan kembali oke lalu bagaimana kita bisa menghitung besar sampel ya jadi, kalau kita kembali ke topik yang lalu ada 2 macam penelitian yaitu observasional dan eksperimen ketika kita menggunakan desain observasional maka rumus umum yang sering dipakai disukai banyak orang ini adalah rumus sloven saya tidak akan mengurau bagaimana rumusnya di-browsing saja, di-googling nanti banyak ketemu ya oke jadi, rumus umum untuk desain observasional ini yang paling laris adalah rumusnya sloven ya, nanti ketik saja di-googling rumus sloven pasti akan ketemu ya namun ingat untuk desain observasional analitik ada proseksional analitik ada case control ada cohort ini rumus sloven mungkin hanya berlaku untuk yang proseksional saja tapi, untuk yang case control dan cohort ini harus dihitung dengan rumus tertentu yang juga sudah ada aturannya ada di referensi berikutnya adalah soal penelitian eksperimen ketika desain observasional kita menghitung jumlah sampel sebaliknya di penelitian eksperimen kita tidak akan menghitung berapa jumlah sampel namun kita harus menghitung berapa banyaknya ulangan atau replikasi pada tiap-tiap perlakuan atau pada tiap-tiap intervensi yang kita peringkat nah, untuk menghitung besarnya atau jumlah ulangan itu kita bisa menggunakan rumus freder ini pun juga di googling nanti akan mudah ketemu ya nah, kalau sudah dihitung dengan rumus freder maka kita akan mendapatkan berapa banyak replikasi atau ulangan yang harus dikejarkan pada tiap-tiap intervensi atau pada tiap-tiap perlakuan yang kita berikan pada subyek penelitian sehingga nanti berapa jumlah subyek yang dibutuhkan untuk penelitian jadi bukan jumlah sampel ya itu adalah merupakan berapa banyaknya jumlah kontrol plus perlakuan dikalikan jumlah ulangan yang harus dilakukan dari setiap perlakuan dan kontrol ini jadi misalnya ada dua kelompok perlakuan dan ada satu kontrol satu kelompok kontrol maka kalau dua perlakuan menggunakan rumus freder akan ketemu jumlah ulangannya 16 kalau begitu karena ulangannya 16 dikalikan banyaknya perlakuan plus kontrol jadi perlakuannya ada dua kelompok kontrolnya satu unit maka menjadi tiga kalau begitu menjadi 16 kali 3 sama dengan 48 maka kita butuh 48 subyek untuk melakukan eksperimen yang menggunakan dua kelompok perlakuan dan satu kelompok kontrol oke kita teruskan kembali yang berikutnya kita bicara mengenai teknik sampling ini beda antara besar sampel dan teknik sampling adalah dua hal yang berbeda besar sampel itu hanya bicara tentang berapa besarnya sampel yang dibutuhkan sedangkan teknik sampling adalah bicara mengenai bagaimana cara kita mengambil unit-unit sampel dari populasi yang berbeda oke teknik sampling diberikan dari dua juga yaitu teknik sampling yang non-acak dan teknik sampling yang acak teknik sampling yang non-acak itu artinya adalah teknik sampling yang kita mengandungnya tanpa ada probabilitas tanpa ada peluang itu yang paling gampang tidak pakai pengundian ini dia nah ini macam-macam teknik samplingnya yang non-acak ada berapa ya ada purposive sampling kuota sampling asidental sampling saturation sampling dan snowball sampling purposive sampling itu artinya adalah kita mengambil sampel ya sesuai dengan kriteria-kriteria fokus penelitian kita apa jadi ada kriteria-kriteria yang kita tuju yang kita inginkan sesuai dengan apa ya upaya untuk mencapai tujuan yang kedua kuota sampling kuota itu kita sudah menetapkan dulu di awal berapa jumlahnya ya lalu baru kita ambil kalau terpenuhi kuota itu sudah selesai yang ketika accidental sampling ini sampel yang diambil secara kebetulan yang ditemukan sesaat pada waktu program pengambilan sampel lalu yang berikutnya adalah satu lesson sample sampling ini adalah sampling jenuh ya dapat dikatakan juga sebagai total sampling kemudian berikutnya adalah snowball sampling snowball sampling ini adalah satu pengambilan sampel di mana ya cara pengambilannya berdasarkan dari sampel pertama ini merekomendasikan kepada siapa lagi yang harus diambil jadi berurut-urutan ya jadi melentukkan sampel satu kemudian dari satu ini ditanya kemana harus diambil lagi yang kedua yang kedua tanya lagi kemana harus diambil lagi ketiga begitu seterusnya jadi berangkai 1,2,3,4,5 sesuai rekomendasi dari sampel yang sebelumnya oke itu sampling non-acak kelompok kedua adalah kelompok sampling acak sampling acak ini sampling yang dikerjakan dengan prinsip probabilitas atau gampangnya dengan pengundian dengan pengacakan dengan randomisasi ini baik ya macamnya adalah ada teknik simple random sampling atau teknik acak sederhana yang kedua ada teknik certified random sampling atau teknik acak bertingkat yang ketiga ada cluster random sampling atau teknik acak kelompok dan yang terakhir ada multi stage cluster random sampling ini adalah satu teknik sampling kelompok bertingkat oke masing-masing teknik simple random sampling sertifikasi random sampling sampai ke modus ini ada rumusnya sendiri secara umum kalau semuanya dikerjakan pada populasi yang sangat heterogen ya yang sangat heterogen kita tidak tahu bagaimana ini kemudian kalau yang sertifikasi random sampling ini sertifikasi populasi memiliki jenjang-jenjang atau memiliki tingkatan-tingkatan ya cluster random sampling ya ini adalah satu sampling area ya area yang ada kelompok-kelompok kelompok-kelompok multi stage cluster random sampling ini juga sampai kelompok tapi berjenjang ya berjenjang dari yang area lebar ke sempit sempit-sempit dan akhirnya yang paling sempit ya baik ya itulah teknik sampling dan ukuran besar sampel teman-teman semoga bisa dipahami tentu masih perlu membuka refleks yang lain untuk lebih mendalami tiap-tiap dari kejelasan teknik-teknik tersebut oke sampai jumpa lagi pada seri yang ke-7 di seri yang terakhir terima kasih Wassalamualaikum R.W. Wabarakatuh selamat menikmati